Suatu hari kan Gus Dur datang dari Jepang Nah ada acara apa di Jepang Terus kemudian pulangnya itu mampir nengok saya di Universitas Hawaii Nah karena itu maka pada satu malam saya undang Gus Dur dan Prof. Manfred untuk makan di restoran Vietnam Nah disitu juga Prof. Manfred itu sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol ngomong sama Gus Dur ya begitu Ada nanti kemungkinan akan menjadi presiden Tapi membayangkan Gus Dur Abadi Presiden pada saat itu tahun 90 awal itu Aduh ya udah gelap itu ya Rada susah Uang sudah terjadi reformasi proses gerakan mahasiswa bertubi-tubi aja Dan Gus Dur semakin yakin bahwa beliau akan Saya sebagai pengawal politik pada waktu itu masih ragu-ragu juga Detik-detik pemilihan presiden itu apa yang Prof. Hikam ketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pada Suat TV Saya berkunjung ke kediaman Prof. Hikam Salah satu sahabat Gus Dur dan beliau juga Menristek di era Presiden Gus Dur Apa kabarnya Prof? Alhamdulillah sudah lama gak di Padasuka Ini ada hal yang menarik ini Kita bicara sebelum lah Sebelum Gus Dur menjadi Presiden Nah saya sempat membaca tulisan Anda itu Buku ya Itu disana bahwa Gus Dur itu oleh salah satu Profesor di Amerika Bahwa Anda akan menjadi Presiden Nah itu bagaimana itu ceritanya nih? Ya begini ya Yang Anda maksud mungkin adalah Prof. Manfred Henningsen Nah iya betul, betul ya Profesor Manfred Henningsen itu salah satu Profesor saya Di Departemen Ilmu Politik di Universitas Hawai Dan kebetulan beliau juga ketua pembimbing disertasi saya Dan juga ketua pembimbing disertasinya Pak Profesor Rias Rashid Ya Nah beliau ini kan memang seorang Profesor di dalam pemikiran politik Ya dan ya seorang yang sangat menurut saya sangat pakar di dalam mengikuti perkembangan pemikiran dan kifrah demokratisasi Sehingga beliau pada tahun itu yaitu akhir tahun 90-an Tahun berapa itu? 90-an 92, 93 Saya luluskan 94 Ya ya Dan lima lah saya lulus Dan beliau waktu itu memang jadi pemimpin saya Nah beliau kan memang sangat dekat dengan para apa namanya tokoh gerakan pro demokrasi seperti Fakla Fafel dari Cekusluwagia, kemudian Lehwa Wensa dari Polandia dan juga membaca bagaimana Kifrah Gustur, mungkin lewat saya dan juga lewat Profesor Rias Rashid pada waktu itu masih jadi bahasanya, jadi beliau melihat figur-figur seperti Fakla Fafel, seperti Gustur ini adalah figur-figur yang memang pada saat itu akan menjadi orang-orang yang membawa Kifrah demokrasi dan perpindahan dari otoritarianisme di negara-negara seperti di Cekusluwagia, seperti di Indonesia, dan lain sebagainya itu nah karena beliau membaca terus apa yang berkembang di Indonesia pada waktu itu kan gerakan reformasi ya dan melihat posisi Gustur baik pemikirannya maupun Kifrahnya ya beliau kemudian mungkin menyimpulkan bahwa orang ini mirip saja dengan apa yang dilakukan oleh Wawensa dan oleh Fakla Fafel dan dua-duanya kan memang menjadi tokoh besar dan menjadi pendiri negara-negara setelah pasca totalitarisme di Eropa Timur karena Gustur sebagai seorang yang mungkin pada waktu itu juga dilihat oleh Prof. Panfret sebagai tokoh yang akan menjadi tokoh di dalam perkembangan demokrasi di Indonesia ya beliau mengatakan ya Anda seperti Fakla Fafel sehingga kemungkinan juga kemungkinan akan menjadi presiden jadi itu bukan pengamatan paranormal bukan pengamatan dari politik ya dari orang yang sudah sangat berpengalaman di dalam melihat itu dan tentu saja orang seperti Pak Ari Profesor Rishasen saya sebagai orang Indonesia yang pada waktu itu ya bagaimanapun juga saya memandang bahwa proses politik di Indonesia itu begitu otoriter jadi kayak mustahil lah Gustur pada tahun-tahun itu diramalkan oleh Manfred itu yang tidak ngerti Indonesia jadi kita kalau mendengar omongannya Profesor Manfred ya ketawa aja nah pada suatu hari kan Gustur datang dari Jepang nah ada acara apa di Jepang terus kemudian pulangnya itu mampir nengok saya di Universitas Hawaii nah karena itu maka pada satu malam saya undang Gustur dan Profesor Manfred untuk makan di restoran Vietnam maka itu Pak Rishasen sedang pulang ke Indonesia jadi gak ikut nah disitu juga Profesor Manfred itu sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol itu ngomong sama Gustur ya begitu, ya ada nanti kemungkinan akan menjadi ya ketawa, ketawa saya juga ketawa tapi Gustur kan selalu dengan bijak ya ya dia mengatakan bahwa ya kemungkinan itu juga ada karena bagaimanapun juga orang-orang kan menginginkan ada perubahan dan orang-orang pada menunjuk saya atau menganggap saya sebagai salah seorang apa namanya pergerakan ke apa namanya aktivis yang iya kesana, jadi Gustur tidak apa namanya tidak serta-merta menolak mah tapi memang beliau tertawa ya Gustur kan gampang sekali tertawa iya 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 tapi itu iya diingat terus sama Gustur juga sayangnya selama Gustur jadi Presiden itu kita nggak sempat mengundang Profesor Manfred ya tapi sampai hari ini pun beliau sekarang kan umurnya sudah 80-an 30-an 40-an 4 gitu ya kalau kirim email sama saya masih tetap ingat itu aja tapi itu dianggap bahwa waktu itu mungkin joke atau apa, guyon atau apa iya kalau Manfred nggak pernah joke bukan Manfred tapi kalau Profi Kamp menurut saya karena saya kan orang Indonesia yang pada waktu itu kan mengalami diri bagaimana hebatnya Orde Baru Presiden Soeharto dan Orde Baru walaupun saya juga termasuk dengan Profesor Rias juga orang-orang yang mengeluarkan kritik bahkan ketika saya sudah pulang maupun tulisan-tulisan saya kan memang kritik terhadap Orde Baru tapi membayangkan Gustur jadi Presiden pada saat itu tahun 90 awal itu waduh ya udah gelap itu ya raja raja susah iya iya uang sudah terjadi reformasi proses gerakan mahasiswa bertubi-tubi aja dan Gustur semakin yakin bahwa beliau akan jadi Presiden jadi Presiden aja saya sebagai pengawal politik pada waktu itu masih ragu-ragu juga masih belum yakin ya Profi Kamp jadi memang ya ya kalau bisa dianggap sebagai satu apa ya satu keajaiban atau itu ya mungkin iya tetapi menurut saya bagi orang seperti Profesor Manfred Henningsen ya yang berpengalaman di dalam melihat KMG itu ya dia memang mempunyai pandangan yang jauh gitu ya jadi termasuk mungkin algoritma alam itu ya saya nggak tahu apa namanya itu yang jelas dia juga apa namanya mengomong sama saya bahwa Anda ini setelah saya pulang tapi ya Anda ini berada dalam situasi yang sangat menarik kenapa Pak Prof saya tanya gitu ya karena Anda berada di dalam satu apa situasi dimana akan ada pergantian dari otoritarianisme menjadi demokrasi sementara minat kajian saya kan memang masyarakat sipil dan gerakan pro demokrasi khususnya di Indonesia ya ya pendekatannya memang cocok dengan pendekatan yang dipakai juga oleh Profesor Henningsen yaitu pendekatan gerakan masyarakat sipil akar rumput dan lain sebagainya ya ya tapi ketika waktu itu detik-detik detik-detik pemilihan presiden itu apa yang Profikam ketahui waktu itu ya pada waktu itu kan muncul poros tengah ya ya kemudian ya mengerucut kepada mereka apa menginginkan dosdur maju menjadi presiden walaupun tentu saja banyak yang eh juga berpilat ya ada Pak Profesor Yusril ada yang mencalonkan Pak Amin Rae dan lain sebagainya tapi sebagai poros tengah itu mereka secara formal itu lebih cenderung kepada mengajukan gusul karena memang posisi gusul pada waktu itu sebagai pemimpin apa namanya para pekerja demokrasi dan gerakan demokratisasi di Indonesia itu sudah luar biasa gitu nah oleh sebab itu ya kita tinggal melihat bagaimana pertarungan di MPR ya bagaimana tentang posisi gusul dan waktu itu kan secara kekuatan politik parlementarian kan PDIP ya yang paling kuat tetapi kan masalahnya secara politik MPR itu kan juga bisa memilih apa namanya secara independen karena situasi sudah demikian eh apa kuat ya desakan kepada masyarakat untuk lebih kuat dan meninggalkan praktek-praktek politik lama sehingga walaupun PDIP dalam elektoral apa pemilihan umum itu menang tetapi ketika kemudian terjadi apa ya upaya untuk memilih siapa yang akan jadi presiden tambahnya kekuatan di luar parlement yaitu poros tengah yang didukung masyarakat sipil itu lebih mengemuka sehingga masjid perusahaan rakyat ketika pemilihan itu ke lebih ke gusdur ketika itu propicam menjadi bagian atau sirkelnya gusdur tim sukses gusdur atau masih menjadi pengamat gak ada sistem sukses tim sukses itu gak ada waktu itu tidak ada tim sukses ya ya gak ada ya kalau mau katakan tim sukses itu ya para pendukung gusdur seperti forum demokrasi forum setengah mahasiswa dan lain sebagainya itu tidak ada kan memang situasinya pada waktu itu kan situasi apa namanya transisi ya yang rakyat menginginkan ada perubahan perubahan dan pergantian itu nah sementara kekuasaan yang lama atau order baru sudah sangat lemah ya jadi saya tidak perlu ada relawan ya sekarang kan relawan saya waktu itu sebagai peneliti di lembaga ilmu ketahuan Indonesia dan kemudian juga ya dianggap teman-teman sebagai pengawal politik terutama oleh media dan para politik dan para cendekiawan jadi gak ada tapi secara pribadi memang saya adalah orang yang ya berteman dengan gusdur mengikuti gusdur ya dan ikut di dalam kiprahnya gusdur ketika misalnya dalam forum demokrasi dan lain-lain jadi mungkin orang melihat saya ini orang yang punya akses kepada gusdur tapi bukan tim sukses gusdur gak perlu tim sukses-tim suksesan kalau kalau mas yusuf ingatkan kalau dalam jugnya yang terkenal di gusdur dengan apa isu tentang money politik itu kan orang yang mau jadi politisi terkenal atau terpilih itu harus punya uang gusdur kan selalu bilang loh saya itu jadi presiden gak pakai modal modal adalah cuma dengkul dengkulnya aja dengkulnya amin rais gitu itu itu kelihatannya juga tapi kalau kita refleksian ke belakang memang pada waktu itu itu jauh sekali dari mana politik ya ada zaman sekarang karena situasi pergantian itu situasi transisional dari apa namanya era pos apa namanya pos authoritarianism kepada reformasi itu dimana-mana juga begitu rakyat tidak perlu dengan uang dan lain sebagainya itu malah salah satu apa kehendak dari publik pada waktu itu kan menghapuskan total korupsi itu ya hanya setelah itu kemudian pelan-pelan ya balik kucing lagi apalagi sekarang ini semakin makanya kita suka mengatakan bahwa situasi politik atau kondisi politik di Indonesia itu semakin tidak baik-baik saja karena justru sekarang ini orang makin diheran kok kenapa politik yang demokratis menjadi semakin mahal